Anwar Rang ini kita persembahkan untuk teman-teman semua yang bisa mencapai Rang-Rang yang sudah diinginkan Bagi teman-teman yang belum mencapai Rang, jangan sedih ya Bapak Ibu ya Selanjutnya pasti ada hasil, asal kita tidak boleh menyerah Oke, see you! Konishiwa! Terima kasih telah menonton! Ayo! 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 Yang pasti kami salah satu sekali bisa bertumpun malam hari ini di Semarang Bapak Ibu ya Ayo! 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 Bisa mencapai peringkat ini dengan luar biasa dan bisa menikmati sehingga bisa berberaná berkat kepada banyak orang kalau anda ditawari sebuah hal, anda jangan nolak dulu Bapak Ibu, jangan tertutup dulu Bapak Ibu, ambil dulu, jalankan dulu kira-kira Bapak Ibu, saya tahu nggak, AFC ini bakal sebesar ini Bapak Ibu, tahu nggak, pada waktu saya ditawari Pak Niko sama dokter Ligi Pak Adi, saya baru 2 bulan, 3 bulan baru ya, itu waktu itu saya pendapatannya sebulan baru 20-30 juta lah baru sekali, saya ditawari, Pak Adi mau nggak, jawab dengan jujur, dengan hati anda ya, jangan bilang saya disini loh saya ditawari, Pak Adi mau nggak, pegang konsumen stokis Semarang, kira-kira uangnya, setornya, kalau nggak salah waktu pertama kali 225 juta siapa yang mau, ayo, duduk disini, kasih tahu saya, saya kasih tahu, waktu itu, AFC itu belum jalan Bapak Ibu ya, AFC itu belum jalan, belum tahu apakah produk ini jalan, ataukah, ya, kita bisa menikmati Pak Sekarang, nggak ada yang tahu Bapak Ibu kira-kira, saya duduk disini, pada waktu saya disobun, Anda itu minimal mendapatkan income setahun sekali, itu 3-5 miliar siapa yang tahu? siapa yang tahu? jadi kalau Anda ditawari satu bulan bisnis, jangan langsung nolak Bapak Ibu ya, pelajari dulu, ambil segera lihat timing yang tepat, jalankan dengan siapa sekarang teman-teman yang dibawah saya Mr. Fanny, Pak Samuel, apa siapa? Toto Ligi dan sebagainya ya, coba Anda lihat coba Anda lihat berapa income-nya dia perusahaan ini perusahaan gendah, Bapak Ibu ini kelihatan semua semua kelihatan, pabriknya kelihatan, produksinya kelihatan saya sudah 3 kali, Pak dan hari ini saya mengerti bahwa apa, kenapa orang-orang bisa berhasil disini dan produknya itu memang bagus ya, kita sudah lolos uji semua, uji klinis dan sebagainya dan kenapa, Bapak Ibu, kenapa orang bisa berhasil disini dokter Ligi, contohnya 1 tahun, busitu berapa, Bapak Ibu? kok 3 miliar enakmen? 10 miliar, Bapak Ibu? mau? coba Anda hitung, PN-nya berapa? coba Anda hitung, union level-nya berapa? coba Anda hitung, bonus-nya berapa? gitu, Bapak Ibu kalau Anda bisa melihat 1 pelur bisnis semua gini tangkap kalau tidak mau, tinggalkan tinggalkan, Bapak Ibu kenapa kita harus pikirkan oleh orang lain? karena bisnis ini adalah bisnis kita bukan bisnis Anda bisnis kita ambil berwati, Bapak Ibu tidak ada kesempatan yang datang 2 kali kalau waktu itu saya memutuskan oh, tidak saya jalankan mungkin hari ini ya, saya gak ketolak bagaimana? meninggalin kek, klank kek, nolak-klank gak usah peduli cepat atau gak yang penting tiap hari ada yang dilakuin setiap hari coba lakuin sesuatu apalagi 2024 ini teman-teman 2024 diprediksi adalah tahun yang paling berubah di buat semuanya teman-teman tau gak soal itu satu kita akan perang USD akan naik, Rupiah akan berlemah, kita masuk musim ke film, ekonomi pasti buruk, semua investor ke bisnis lagi simple fluid cash dan berani investor apa maka tahun depan akan buruk lebih buruk lagi dari tahun-tahun pandemi yang pernah ada gimana sih kabin itu teman-teman, satu aja jangan pernah saya ada di posisi mungkin kalau kalian bilang 60M itu gede enggak, dari 400M 80M itu roller coaster barang akan expired, kalau kalian member IFC dalam, kalian tau tahun lalu kita belum masalah produk expired, 3 bulan lagi harus jual, 4 bulan lagi harus jual karena barang itu ada 400 600M harus dibuang ke laun saya berhasil selapetin 200M yang dibuangnya sisanya yaudah, udah lah dulu tapi yang paling saya bahagia apakah kalau ini selamat tanpa mengenis memohon ke leader saya cari jalan keluar saya cari jalan keluar saya sendiri itu yang saya mau bilang ke teman-teman saya enggak percaya kalau kalian satu hari cerita ke 5 orang 1 bulan konsisten 150 prospek enggak ada yang join saya membalikin duit kalian enggak mungkin tapi saya yakin kalian enggak akan kuat 1 hari 5 prospek selama sebulan full enggak mungkin nah itulah teman-teman ya mudah-mudahan hari ini kalian bisa belajar cuma satu sayang ajarin juga anak-anak kalian satu yaitu apa ya jangan dampak kita dulu waktu kecil nyali kita uang teman-teman kalau lihat saya punya anak benar 1 tahun dia belajar jalan bangun jatuh bangun jatuh anda tahu kipas angin enggak itu tangan anak kecil mau masukin nanti ya colokan listrik apa sih yang saya abadi dede anak kecil itu enggak takut apa-apa nah kita yang makin tua makin penakut bener enggak sih anda lihat tahun 1 tahun pak enggak ada takutnya yang perang jalan yang perang jalan main tarang rajem kepentok jatuh di tangga kasur dia bisa lompat enggak ada takutnya kita makin gede makin penakut takut ditolak mau ngajak ngomong aja kayaknya enggak bau dia jadi itu yang bagi saya mudah-mudahan hari ini kalian bisa dapat sesuatu ajari ke anak kalian itu pesan saya satu jangan pernah bikin dia ajarin dia cara untuk tidak menyerah apapun yang dia bikin gagal suruh dia lanjutin ngerti ya kuliah pun berbeda lu tetap disitu enggak boleh lu keluar enggak boleh lari menurut kita bangsa bangsa kita Indonesia kalau banyak bangsa lari takut mudah-mudahan tahun 2004 ini kadang bisa dapat sesuatu untuk pertama kali bukan AFC tak serang apa tapi kalian memutuskan lalu kondisinya seberat apapun tak tahan saya Diko mau bilang terima kasih lebih sempat lagi lebih kejar lagi kemungkinan anda dengan sabut mobil-mobili kita semua BUSIDO OVIFC Indonesia Bapak Dokter Lui Adiawan Bando Bando Thank you Aku cuma mau ucapkan terima kasih dari memang sudah niatanku bahwa tahun ini di Ahir Enor Rang aku mau bikin acara seperti ini terima kasih aku buat semuanya terutama buat Niko tentunya yang terus bantu kita terus ber-road show dan sebagainya dan spesial benar-benar untuk Pak Haji Renau di detik-detik terakhir dia bilang saya akan berjuang sama dokter karena saya gak rela kalau anda tidak berhasil yes teman-teman aku apa ya tahun ini BUSIDO ini aku lebih pantas persembahan untuk timku terutama untuk Pak Haji dan timnya untuk Mas Ginung dan sebagainya karena di detik-detik terakhir ada hal yang aku dapat yaitu ada ketulusan-ketulusan yang anda tidak bisa dapat di tempat lain dan untuk itu aku sekali lagi Pak Haji thank you kadang-kadang teman-teman kita hanya berpikir bagaimana kita sukses kita lupa bagaimana kita bisa sukses jadi seperti Niko bilang tadi Pak Haji juga bilang bahwa aku bisa sukses karena kalian so aku selalu terima kasih aku mohon maaf mulutku kasar sama kayak Niko kebohon binatang kadang selangkangan bisa keluar karena aku harus begitu teman-teman aku harus keras aku sudah keras aja yang buku meningkat disaat aku lagi mau tunjukin kebahagiaan buat dia jadi kalau kalian gak keras kalian gak bisa tapi sekali lagi aku terima kasih tanpa kalian aku gak bisa begini tanpa Niko aku gak bisa begini dan kita gak akan pernah bisa bapak tanpa orang lain disini so this is networking teman-teman thank you semuanya aku jauh-jauh acara ini bisa berguna buat kalian dan tahun depan kita bikin lagi seperti ini makasih terima kasih our hearts beat to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun now the morning is the afternoon we lay awake in day the glass so loud as the hours pass we're gonna do it all again 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 we're gonna do it all again